Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Yahya AR Apa kabarnya teman-teman? Tentunya sehat-sehat selalu ya Dan semangat selalu dalam menghadapi Pandemi COVID-19 ini ya Kita jangan Jangan lemah semangat ya Kita harus semangat terus Harus optimis, jangan pesimis Baiklah Pada pertemuan kali ini Saya akan melanjutkan lagi Belajar Microsoft Word 2016 Seri belajar Microsoft Word 2016 Ada pun judul pada pertemuan kali ini adalah Cara merubah gambar Menjadi transparan Di Microsoft Word 2016 Ya baiklah Kita jalankan dulu Microsoft Word 2016 nya ya Ya sudah masuk disini Kita ambil blank dokumen saja Atau kita buka Buka satu lagi ya Open aja ya Open Kita ambil Kita ambil ini saja Misalkan ya Ada Kita punya 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 naskah Punya ketikan ya Punya Ya Misalkan segini Kita copy ya Nah disini juga Cara meng-copy Dari Dua dokumen Word ya Nah ini dari dokumen proposal ini Kita membuat file baru lagi ya Kita ambil file Blank dokumen Nah yang kita block tadi Kita copy kesini ya Bisa kita klik kanan Kita ambil Paste ya Nah ya Misalkan kita punya Punya ketikan seperti ini Di dalam Di dalam naskah kita ini Mau kita Masukkan gambar ya Tapi gambarnya yang Transparan ya Nah langkah-langkahnya Kita Letakkan dulu Dimana Misalkan disini ya Gambarnya Mau kita Tampilkan ya Dari sini kita ambil Insight Nah pada umumnya Kalau kita Mau menampilkan gambar itu Dari Insight picture ya Insight picture Kita ambil Gambarnya Misalkan Gambar Mobil ini aja ya Insight Nah ini gambarnya ya Gambarnya besar ini Untuk memperkecilnya Kita letakkan Kursor di Sudut Kanan atas Kita tunggu sampai Bentuk Kursornya Seperti ini ya Pana atas bawah Seperti itu Baru kita klik Jangan dilepas Kita geser ke bawah Nah dia jadi Mengkecil ya Kecil ya Ya Ini juga Dari atas ini Juga bisa Nah Gambar kita ini Dia Terpisah dengan Text Eh Dengan ketikan kita Untuk mengatur Posisi gambar kita ini Atau picture kita ini Bisa kita Klik kanan Kita ambil Disini Red tag Nah di red tag ini Kita ambil yang Kita lihat Nah yang gimana Ya dia Kita ambil yang Behind text Artinya dia berada Di belakang text Ya kita klik Nah ini Ya Kalau kita lihat Disini Gambar kita Tidak transparan Coba kita lihat Disini Kita klik kanan Kita ambil Format picture Picture color Ya di Microsoft Word 2016 Ini dia Tidak ada Kalau Dari inside picture Untuk mengatur Transparannya Ya Untuk mengatur Transparannya Kita Coba Dengan Cara kedua Ya Itu Cara pertama Dengan inside picture Dia tidak Tidak bisa transparan Ya Kalau Microsoft Word 2019 Dia sudah ada Untuk Mengatur Picture nya Dari format picture Ini dia Ada dari Picture ini Dia ada Untuk Untuk mengatur Transparan Disini Tidak ada Disini Cuma ada Untuk brightness nya Untuk brightness nya Ketajaman Tapi ini ketajaman Bukan untuk Transparan Untuk transparan Ada untuk shadow Dan lain-lain Fill Line Disini tidak ada Untuk mengatur Agar dia Agar dia bisa Gambarnya Bisa transparan Caranya Langkah-langkahnya Seperti ini Kita Sama Kita letakkan Dimana Misalkan disini Kita ambil Insert Kalau tadi Dia insert picture Sekarang Kita gunakan Insert Shape Nah disini Kita ambil Bentuk Shape nya Yang Rectangle Saja Kita klik Kita letakkan Dimana Misalkan disini Seperti ini Kalau sudah Kita ambil Shape Fill Dari shape fill ini Kita ambil picture Dari picture ini Kita ambil yang mana Misalkan kita ambil Mobil Yang Mobil putih Kita insert Nah disini Dia Sama Seperti tadi Dia berada Di Di depan Text Sekarang kita atur dulu Agar dia berada Di Belakang Text Kita klik Kanan Kita ambil Yang order Order Kita ambil Behind text Nah ya Dia berada Di belakang Text Selanjutnya Garis outline nya Kita hilangkan Kita ambil Dari sini Shape outline Kita hilangkan No outline Nah seperti itu Terus Langkah selanjutnya Kita akan membuat Transparan Kita klik kanan Kita ambil Format auto set Or picture Nah disini Nah disini Nah disini Kita lihat Color and lines Nah di color and lines Ini ada Untuk color nya Sudah itu ada Transparency Untuk transparan Nah disini dia Posisinya 0% Artinya dia Dalam Bentuk Gambar full Tidak Tidak Transparan Nah ini bisa kita atur Kita geser Atau Persentasenya Kita rubah-rubah Dari sini juga bisa Nah kita klik atas Nah lebih enak Kalau kita geser saja Kita ambil 50 Misalkan Kita coba lagi Klik kanan Format auto set picture Kita klik picture Kita atur dulu Berapa Kita oke Baru dia Tampilnya Nah seperti ini Kita oke Ya dia Berbentuk Transparan Ya jadi Gambarnya Kelihatan Tidak seperti Gambar yang di atas ini Foto yang di atas ini Dia Tidak transparan Kalau yang bawah ini Dia transparan Nah ini perbedaannya Jadi kita Bisa membuat Gambar itu Dalam Bentuk Transparan Ini bisa kita atur lagi Persentase Transparannya Mau dibikin 30 Kita oke Nah ya Transparannya Jadi Tidak terlalu buram 30% Ya jadi Seperti inilah Ini bisa Di coba-coba Saja ya Kalau misalkan Mau kita Oh disini Dia ada dua Bentuk formatnya Waktu kita Lepas Tidak memilih Gambar ini Dia tidak ada Format Waktu kita klik Dia nanti ada format Disini ada dua Formatnya Ada Driving tool Ada picture tool Nah kita klik Picture tool ini Ini sama dengan Kita klik kanan Jadi kita bisa Mengatur Posisi Gambarnya Mau di belakang Atau di depan Ini juga Posisi Dia itu Web tag Ini tinggal Ini rotasinya Juga bisa kita Atur-atur Rotasinya Seperti itu Ini untuk Brightness Contrastnya Ini ada Picture border Untuk Menambah Bordernya Nah kalau kita klik Sudah itu Ketajaman Bordernya Bisa kita Tebal Ya Ini warnanya Kita ganti Misalkan warna Hijau Ya Ini banyak sekali Fasilitas-fasilitasnya Mau kita Bikin shadow Juga bisa Nah dia nanti Ada shadow Bayangan Ya Ada bayangan Di Di luar Gambarnya Itu ya Nah kalau kita Klik-klik Terus ya Bayangannya Membesar Ini shadow Effect Ya Untuk lebih Kalau mau dinormalkan Lagi Mau shadow Kita klik lagi Nah mau dibikin Shadownya Berbentuk Seperti apa Seperti ini Nah Seperti itu ya Jadi disini Banyak sekali Menu Submenu-submenunya Tinggal dicoba-coba saja ya Ya Untuk pertemuan kali ini Saya cukupkan Sampai disini Bagi yang baru Pertama kali menonton Jangan lupa Di Like Di subscribe Di komen Apabila ada pertanyaan Di share juga Ke teman-temannya Yang juga Ingin belajar Microsoft Word Terakhir Loncengnya Diaktifkan Biar bisa melihat Terus kelanjutan Dari video-video Channel Yahya AR ini Oh ya Ini kita simpan dulu ya Kita simpan saja Kita bikin Di dokumen saja ya Namanya Latihan Merubah Merubah Gambar Menjadi Transparan Yahya AR Ya Enter Ya oke Ya dia sudah tersimpan Ya saya cukupkan sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton